Dari target 8 miliar rupiah zakat di tahun 2021 ini, Basnas Tarikan baru berhasil mengumpulkan 1 miliar rupiah terhitung dari awal Januari hingga awal Mei. Perolehan angka zakat ini berasal dari gabungan zakat harta, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Wali Kota Tarikan Dr. Hairul mengatakan bahwa pemanfaatan zakat nantinya untuk fakir miskin, mu'alaf, dan golongan yang membutuhkan lainnya yang masuk dalam 8 golongan penerima zakat. Dikatakan Hairul, Basnas juga bekerja sama dalam program pemberdayaan ekonomi, pemberian modal kecil, sehingga dalam upaya pengantasan ini juga Basnas juga membantu masyarakat, petani, dan peternak yang diberikan kepada status masyarakat ekonomi lemah. Bukan ini memang kan kewajiban, semangat muslim, yang muslim kan kewajiban. Dan ya harapannya bahwa itu nanti dimanfaatkan untuk pengantasan kemaskinan yang dalam data statistiknya sekitar 6% masih dipercaya. Nah naik ya Pak ya? Ya karena covid kemarin kan, dari 5 terus jadi 6 itu kan karena pandemi kemarin, ya itu dimana-mana pasti naik. Ada program pemberdayaan ekonomi, ada juga bantuan modal kecil, jadi memang yang mereka lakukan itu selama itu seperti itu. Jadi dalam upaya pengantasan inilah salah satunya juga ada bahkan mereka memberikan juga untuk petanian, peternakan, gitu-gitu untuk pemberdayaan ekonomi kerajaan. Dan itu diberikan kepada yang memang satunya ekonomi lemah. Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Basnas Tarakan Syamsi Sarman mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan gerakan tinta zakat mencapai 100 juta rupiah. Dalam hal ini, Wali Kota Tarakan memberikan zakat sebesar 60 juta rupiah lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni 50 juta rupiah. Sedangkan nominal lainnya berasal dari pemberian zakat yang lain, khusus Ramadan Gata Syamsi Sarman, ditarget hingga 2,1 miliar rupiah. Namun hingga kini baru terkumpul 250 juta rupiah. Organisasi pengelola zakat atau OPZ dikatakan Syamsi baru mencapai 84 masjid sama seperti tahun sebelumnya. Jumlah mustahik ditarakan tahun ini mencapai 11 ribu orang yang akan menerima bantuan secara bervariasi yang dimulai dari 150 hingga 200 ribu rupiah, bergantung pada kemampuan masjid sebagai OPZ. Nah, sehingga untuk khusus Ramadan saja, target kita 2,5 miliar, khusus Ramadan saja. Berapa OPZ? OPZ masih 80-an sama dengan tahun lalu. Sekarang baru sekitar 250 juta. Jadi dari 2,5 miliar baru 250. Oh, khusus untuk Ramadan? Ramadan saja. Besarannya apa? Besarannya kita akan tetapkan bervariasi nanti. Dari 150 ribu sampai 200 ribu, tergantung kemampuan masjidnya sebagai OPZ. Kan kalau masjidnya perolehannya tidak terlalu banyak, terus dia nanti baginya 200, kan kasihan dia. Minus nanti. Makanya disesuaikan dengan... Tapi pakai rentang, jangan juga di bawah 150. Oh, maksudnya dibatasi? Dibatasi. Nanti kasihan mustahiknya saling ini loh, saya kok jauh betul gitu. Jadi 150 sampai 200. Jangan juga lebih dari 200. Nah, misalnya dia uangnya banyak, terus dia 300, enggak boleh. Nah, supaya selisihnya jangan terlalu banyak ya. 150 sampai 200. Rencananya mau didistribusikannya kapan? Rencananya mulai besok. Oh, besok sudah mulai. Jadi hari ini akan kita putuskan, gitu kan, dibikinkan SK-nya. Kita bagi ketaknir masjid. Kita kan sudah punya grup UPJ. Tinggal kami umumkan, mereka langsung eksen. Yedidah Pak Kondo melaporkan.